Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Nah ini kemarin anda yang nanya Kalau masaknya kayak begini ini Ayam balado Atau ayam disambelin yang pedes-pedes ini Cocoknya itu Sayurnya seperti apa Nah buak mau share sayurnya ya Dan juga resep ayamnya di belakang 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Masuk ke dalam wajan Hari ini judulnya tanpa minyak ya Jadi di osreng-osreng-osreng Tanpa menggunakan minyak Sampai layu Sampai wangi Dan warnanya mulai agak-agak coklat-coklat gitu ya Baru setelah itu Masukkan 1,5 liter air Biarkan mendidih Masukkan juga bahan-bahan sayurannya Ini 1 buah jagung manis Kemudian 200 gram wortel Dan 1 buah kentang Tambahkan 1 batang daun bawang Bagian putihnya ya Bagian hijaunya nanti di belakang Biarkan mendidih Penyedapnya cukup 1 sendok teh garam 1-1,5 sendok teh ya Kemudian masukkan juga 1,4 sendok teh micin Dan 1,5 sendok teh lada bubuk Udah ini aja Tinggal diaduk Dan dibiarkan mendidih Sampai jagung dan wortelnya Terutama kentangnya itu empuk ya Tes rasa itu lebih dahulu Rasanya udah oke Sekarang kita cek kentangnya Kalau kentangnya sudah empuk Yang lainnya jamin Udah matang juga Kentangnya udah empuk Tinggal dimasukkan 1 buah tomat Sedikit kol Dan sedikit buncis Biarkan mendidih sebentar Sampai kolnya layu Dan buncisnya juga layu saja ya Matang Udah Kalau udah seperti itu Baru taburi dengan irisan daun bawang Dan daun seledri Udah jadi Ini saya resop yang gampang banget Cobain deh Rasanya mirip masakan nenek kita Jaman dulu Simple banget Nah udah deh Sekarang kita akan Share tadi ya Teman-teman yang belum dapet Resep ayam Balado tanpa minyak Teman makan sayur sob Nah setelah dicuci bersih ayamnya Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 1 buah jeruk nipis diperas ya Ini buat menggunakan ayam boiler 1 kilogram ya 1,2an gitu 1 ekor Yang sudah dicuci bersih Buah cuci dengan cara Diremet-remet sama garam ya Setelah itu dibilas Sampai benar-benar bersih Nah ini setelah garam dan jeruk nipisnya masuk Kita langsung aduk-aduk Biar bumbunya terserap ke dalam Nah ini terlihat ya Warnanya putih tuh Karena sudah kena garam dan Air jeruk Pertama-tama kita masak dulu Dengan api sedang saja ya Di bolak-balik Seperti ini Nanti lama-lama dia akan mengeluarkan Kaldu dengan sendirinya Setelah kita bolak-balik Dan apinya terus di Api sedang Jangan besar Karena kalau langsung besar Nanti kaldunya nggak keluar Dan dia akan gosong ya Dan dalamnya belum matang merata Nah kalau dengan api sedang Cenderung kecil Lama-lama Kaldunya akan maksimal keluar Seperti ini Nah boleh banget ditutup dulu Tetap masak dengan api Sedang cenderung kecil Nah dia akan maksimal Mengeluarkan kaldu Lalu kaldunya akan terserap sendiri Lama-lama habis Dan nanti akan berubah menjadi Minyak ya Minyak lemak Ayam Ini bolak-balik Ditutup Dibuka Diaduk Biar matangnya benar-benar Sampai ke dalam Nah itu lihat ya Sudah berminyak Dan sekarang Dalam proses Menggoreng sendiri ya Dengan minyak Dari ayamnya tadi Dibolak-balik Sampai warnanya kuning Kecoklatan merata Seperti ini Biar nanti ada Kriuk-kriuknya Dan rasanya gurih Nggak enek ya Nah setelah dia Coklat merata Dan matang Seperti kita layaknya Menggoreng ayam Ini akan kita angkat Dan kita sisihkan Terlebih dahulu Kita ambil ayamnya Kita sisakan Minyak ya Minyak dari Ayam itu sendiri Ini aromanya Wangi banget Garam dan jeruk nipis Kalau tidak ada jeruk nipis Bisa diganti Dengan jeruk lemon ya Nah kita sisihkan Sekarang kita haluskan dulu Bumbunya Haluskan 100 gram Cabai merah 7 butir kemiri Dan 1 buah tomat Bawang merahnya Diiris-iris Nah setelah diiris-iris Bawangnya kita langsung Masukkan ke dalam wajan Dengan sisa minyak Ayamnya tadi ya Kita usreng-usreng Sampai wangi Kuning kecoklatan Lalu kita masukkan Cabai Tomat Dan bawang putih Yang sudah kita haluskan Tambahkan air ya Biar bawangnya Nggak gosong Tadi terlalu lama Langsung diusreng-usreng Atau dibiarkan mendidih Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh micin Micin boleh di skip Atau diganti dengan gula ya Dan sekarang kita akan Osreng-osreng Sampai airnya habis Dan berminyak Ini tadi Bawa tambahkan lagi micinnya ya Jadi Bawa pakai 1 sendok teh penuh Teman-teman bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing Diusreng-usreng terus Atau diaduk-aduk terus Sampai berminyak Wangi Dan langunya hilang Biar nanti Makin gurih Nah setelah kita aduk-aduk Makin lama Warnanya akan makin tua Seperti ini ya Dan dia sudah mulai keset Habis air Baru kita masukkan Ayam yang sudah kita Sisihkan tadi Udah deh Tinggal diaduk-aduk rata Ini bawa aduknya agak lama Biar sambalnya Atau bumbunya Terserap Kedalam Pori-pori Daging ayamnya Biar rasanya enak Mantap Meresap Jangan lupa Dites rasa Kalau udah oke Ayam baladunya Atau ayam disambelin Bisa disajikan Ah ini enak banget Demikian teman-teman Satu set menu hari ini Cara membuatnya gampang Rasanya enak Dan bebas minyak Selamat mencoba